21 dimulai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyaksikan upacara pemecatan 8 oknum personil Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena mengabaikan ketentuan PPKM darurat Pemberhentian 8 petugas dishuk berstatus pegawai kontrak ini dilakukan dengan pelepasan atribut keanggotaan dishuk di Balai Kota Jakarta Jumat kemarin Anies menyebut sebagai petugas tidak pantas melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah langkah yang tepat Langkah pendisiplinan karena pribadi-pribadi yang mengenakan seragam bergerak bertindak berbuat atas nama negara Orang-orang yang bertindak atas nama negara Dia tidak patut untuk justru melanggar ketetapan yang sudah ditentukan Kejadian ini bermula pada Kamis pukul 9 malam lalu Sebuah video amatir menunjukkan 8 petugas dishuk nongkrong di warung kopi yang berada di Patal Senayan, Jakarta Selatan setelah bertugas Seharusnya ke-8 anggota dishuk ini berada di Mapolda Metro Jaya untuk mengikuti apel PPKM darurat Potret pelanggaran PPKM darurat juga terjadi di Batu, Jawa Timur Polres Batu membubarkan acara pesta ulang tahun yang diadakan saat PPKM darurat 24 orang diamankan petugas Pelaku pelanggaran diketahui menyawa dua vila sekaligus untuk perayaan ulang tahun Ke-24 orang termasuk dua pemilik vila kini dalam pemeriksaan polisi Kita mengamankan kurang lebih 24 orang masyarakat dari luar Batu Yang melaksanakan pesta perayaan ulang tahun Dalam waktu kita mengamankan, kita masih mengamankan bahwa ada minuman keras di sana Kemudian ada suara-suara musik Sehingga acara tersebut kita hentikan untuk para pelaku ini kita bawa ke Polres Dan kita ajukan untuk sidang Adakah tersangka dalam kursi ini? Semua kita jadikan tersangka Aturan PPKM darurat sudah sepatutnya ditaati baik oleh warga dan aparatur negara Tujuannya sama-sama membantu mencegah penularan COVID-19 Mulai Senin 12 Juli, pemerintah menerapkan PPKM darurat ke 15 daerah luar Pulau Jawa, Bali Sangsi akan dijatuhkan bagi pelanggar sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular Dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHP Tim Liputan, Kompas TV